Penanganan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Sumeru terus dilakukan. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan mempersiapkan balai pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi para pengungsi di tempat relokasi terpusat. Menteri Koordinator PMK Muhajir Effendi mendatangi sejumlah lokasi penanganan erupsi Gunung Sumeru, salah satunya di posko pengungsian terpusat Desa Penanggal Kejamatan Candipuro Lombajang. Kemenko PMK fokus dalam penanganan rehabilitasi pasca bencana yakni mempersiapkan balai pelatihan. Pendidikan keterampilan sudah dilakukan warga terdampak Sumeru, mulai pembuatan meja kursi dari sampah kain, pembuatan kaset alas kaki, hingga kerajinan kaligrafi. Hasil kerajinan yang diproduksi diharapkan dapat menambah penghasilan warga selain hasil dari bercocok tanam dan menambang pasir. Pemerintah menjamin tanah dan bangunan rumah yang sebelumnya hancur di terjang awan panas guguran Gunung Sumeru, sepenuhnya masih menjadi hak milik warga untuk dikelola, namun tidak boleh lagi ditempati menjadi hunian. Tadi Ibu Wabuk menyampaikan juga Pak Ghandi, mereka nanti masih tetap bisa mencari, bisa bekerja di tempat asalnya, di selama ini dia bekerja. Karena lokasi yang dia ditinggalkan itu masih tetap menjadi hak mereka. Hanya tidak boleh dijadikan rumah, diunit jadikan hunian. Kalau dimanfaatkan untuk lahan produktif, lahan pertanian produktif, justru nanti akan didorong.